Tepati Toraja Utara Tepati Janji di SMP Negeri Saturan Tepau DNN TV Toraja Utara Di era modernisasi, saat ini kecerdasan intelektual dan spiritual sangat dibutuhkan oleh generasi penerus bangsa maka dari itu, dalam pengembangan dunia pendidikan, sangat dibutuhkan sekolah-sekolah yang berkualitas terutama yang mengajarkan tentang ahlak Pembangunan gedung SMP Negeri Saturan Tepau, Kabupaten Toraja Utara, mulai dikerjakan Bangunan dua lantai ini dengan jumlah 12 ruang kelas baru beserta perabotnya menyerap anggaran kurang lebih 4 miliar rupiah Diketahui, pembangunan SMP Negeri Saturan Tepau merupakan janji Bupati Toraja Utara, usai sekolah itu terbakar Pelaksana pembangunan ruang kelas baru beserta perabot SMP Negeri Saturan Tepau adalah CV Matari Alo Sumbernya dari DNN Alokasi Umum Pendidikan Tahun 2024 Kepala Sekolah SMP Negeri Saturan Tepau Andarias Mabadi menuturkan bahwa dengan adanya pembangunan ruang kelas baru di sekolahnya merupakan janji ombas usai sekolah itu terbakar Dalam peletakan batu pertama pembangunan Bupati Yohanis Basang didampingi penjabat sekretaris Dinas Pendidikan Toraja Utara Kepala Sekolah SMP Negeri Saturan Tepau Pastor, para tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat Sebelum peletakan batu, doa dipimpin pastor sebelum peletakan batu Pada awak media ini, ombas, sapaan akrab Bupati Yohanis Basang menegaskan kepada rekanan serta kontraktor yang mengerjakan agar kualitas bangunan dijamin baik serta pekerjaan selesai tepat waktu Sementara Andarias Mabadi, Kepala Sekolah SMP Negeri Saturan Tepau mengatakan, perhatian Bupati Yohanis Basang luar biasa bagi kami Saat peristiwa kebakaran di sekolah kami beberapa waktu lalu beliau langsung datang melihat kondisinya dan berjanji akan membangun sekolah baru serta perabotnya Dia berharap, sebelum Desember 2024 bangunan tersebut bisa selesai dikerjakan agar nantinya, ditempati merayakan Natal bersama keluarga besar SMP Negeri Saturan Tepau Demikian dilaporkan, DNN TV Peraja Utara, Okisa Amor Jangan lupa na Retro Ayana Shika Jaanis Basang Jangan lupa naik selamat menikmati selamat menikmati